Oke, memenuhi permintaan daripada teman-teman untuk produk Hypromec yang sedang dilaunching oleh langgeng pancing solo. Kali ini saya akan kasih racikan simpelnya dengan cara direbus karena Hypromec yang berprotein 42% itu berupa pellet. Kadang-kadang ada beberapa kolam yang marang menggunakan pellet langsung. Nah ini kita akan coba bikin racikannya seperti di kamuflase jadi tidak kelihatan bahwa itu pellet. Seperti apa racikannya? Kita akan coba racik dan kita akan langsung gunakan untuk mancing di kolam. Dan bahannya saya menggunakan putih telur. Kebetulan kita bisa beli putih telur di toko pancing yang tinggal putih telurnya aja jadi lebih simpel. Kemudian susu denko, saya pakai susu denko yang reject. Kemudian geju sepotong aja sedikit. Nah, saya tetap pakai amisan udang untuk nambah gurih dan tuna. Khusus hari ini saya akan meracik yang daging dengan cara direbus ikutin terus ya. Nah, putih telurnya kita pakai setengah gelas aja. Setengah gelas itu kurang lebih 75 sampai 100 mili ya. Nah, segitu aja. Gak usah banyak-banyak. Ini udangnya. Kemudian udangnya sekali kan. Biasanya kita beginikan. Dan kejunya kita parut. Kita masukin susunya nih. Susunya kira-kira 2 sendok munjung aja. Keusah banyak-banyak. Kita masukin putih telurnya. Nanti umpan ini akan jadi amis, kurih, dan aroma pelletnya muncul. Nah, nanti tinggal di kolam kita kasih proto atau esen. Asen. Sudah rata. Tinggal kita masukin hypromete-nya. Nah, ini kita tuang. Seperti bukan pellet ya. Bentuknya putih. Banyak tepungnya. Jadi nanti akan kita rebus. Aroma pelletnya naik. Aroma amisnya juga naik. Kita tinggal masukin ke plastik. Kemudian kita kukus. Tidak usah banyak-banyak. Kurang lebih 100-150 gram aja. Supaya cepat matang. Nah, ini boleh dikukus, boleh direbus. Kalau saya lebih suka direbus karena akan lebih cepat matang. Fungsinya rebus ini cuma matangin putih telurnya doang sih sebetulnya. Supaya nggak terlalu basi nanti. Kira-kira 10-15 min sudah cukup. Tempat yang tadi kita kukus. Ini kita nggak kasih apa-apa. Cuma kita kasih keruto aja. Nah, kita mau tes tanpa esen, tanpa apa-apa. Jadi polosan seperti tadi yang kita buat videonya. Seperti apa keseruannya? Ikutin saya terus ya. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.